Intro Institut Teknologi dan Bisnis ITB Stikom Bali terus melakukan terobosan yang disesuaikan dengan era kekinian. ITB Stikom Bali menerima surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang izin pembukaan program studi S1 Bisnis Digital di kantor lembaga layanan pendidikan tinggi LL Dikti, wilayah 8. Surat keputusan diserahkan oleh Kepala LL Dikti, wilayah 8 dan diterima oleh segenap jajaran ITB Stikom Bali dengan nomor SK165-M-2020. Kepala LL Dikti, wilayah 8 Bali Nusra, Prof. Inengah Dasi Astawa menyambut baik pembukaan prodi baru bisnis digital yang merupakan prodi kekinian yang sesuai dengan perkembangan zaman digital. Diharapkan banyak calon mahasiswa yang tertarik memilih prodi ini dan semakin banyak generasi muda Indonesia yang menempuh perkuliahan di kampus, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi kasar APK, khusus APK di Provinsi Bali. Karena sekarang akuitasinya adalah baik, baik sekali dan tunggu. Saya berharap apa namanya kehadiran prodi bisnis ini yang di ITB Stikom Bali ini adalah benar-benar menjadi idola anak-anak muda kita. Karena ke depan tentu kita tahu secara angka statistik, ya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja itu selalu lebih kecil kesempatan kerja. Maka satu-satunya jalan yang bisa menjadikan anak-anak muda kita adalah begitu tamat langsung memiliki sebuah, katakanlah, pegangan adalah masuk dalam prodi bisnis. Rektor ITB Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan menjelaskan program studi ini dibuka untuk mewadahi permintaan generasi milenial yang telah lebih banyak mencari program studi yang bersentuhan dengan dunia digital. Hal ini untuk memenuhi keberadaan prodi dalam rangka pembentukan fakultas baru, yakni fakultas bisnis dan vokasi. Sehingga saat ini ITB Stikom Bali memiliki dua fakultas yaitu fakultas informatika dan komputer, infokom, serta fakultas bisnis dan vokasi, bisfok. Satu, dengan gelarnya nanti ya kalau sudah menyesalat adalah sarjana bisnis atau SBIS. Ini mungkin baru bagi anak-anak muda kita, tapi cukup keren dan mungkin bisa membanggakan juga buat mereka. Ada pun konsentrasi yang ingin kita buka tadi selain bisnis kuliner juga mungkin digital otasi perpajakan, kemudian juga e-turism atau e-digital parisata, dan digital seni pertunjukan. Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, Prof. Imade Bandem menyatakan, selain fokus pengembangan pada bidang digital bisnis, berbagai konsentrasi juga akan dikembangkan seperti kuliner hingga seni pertunjukan. Dalam kuliner, lalu kami harapkan juga bisa membuka konsentrasi seni pertunjukan itu. Seni pertunjukan ini kan banyak konsentrasi seni pertunjukan, belum ada database-nya, ini kita butuhkan sekali untuk bisa menjual mereka baik ke dalam maupun ke luar negeri, belum lagi memikirkan HKI, hak cipta. Jadi konsentrasi ini barangkali akan bisa banyak membantu seniman-seniman. Penerimaan mahasiswa baru pada gelombang 1 yang akan berakhir pada minggu ketiga Maret 2020, yang menawarkan beberapa fasilitas, antara lain bebas tes tulis, potongan atau biasiswa hingga jutaan rupiah.